Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengganti DNS di Windows 11. Cara termudah adalah, kalian tinggal pergi ke icon internet di sini, klik kanan, dan pilih Network and Internet Settings. Selanjutnya, kalian pergi ke bagian Ethernet. Dan kalian pergi ke bagian di bawahnya, DNS Server Assignment. Edit. Di sini, kalian ganti dari automatis menjadi manual. Dan pilih IP untuk DNS kalian. Misalkan, yang termudah adalah DNS Google.8.8.8. Dan alternatifnya adalah, kalian tinggal copy. 4.4. Dan kalian pilih Save. Hanya seperti itu saja, kalian sudah mengganti DNS untuk versi 4. Untuk versi 6, tentunya kalian tinggal menekan tombol toggle dan lakukan copy paste DNS versi 6. Sesuai DNS yang kalian gunakan. Hanya seperti itu saja. Sekarang, bagaimana jika koneksi internet kalian ada banyak? Jika lebih daripada satu, kalian kembali ke bagian Network and Internet. Selanjutnya, kalian pilih Advanced Network Settings. Dan pada bagian Related Settings, kalian pilih More Network Adapter Options. Di sini, kalian akan menemukan modem atau koneksi internet yang ada di komputer kalian. Kembali, tinggal klik kanan, Properties. Dan kalian pilih di bagian Internet Protocol versi 4 atau 6. Tentu saja, biasanya, kalian menggunakan versi 4 saja. Kalian klik dua kali. Dan kembali, kalian pilih di bagian bawah. Ganti dari Obtain DNS Server Address Automatically. Menjadi Use the Following DNS Server Address. Dan kembali, masukkan DNS Server yang kalian inginkan. Kita sedih pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.